Mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Mari kita bawa korban persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami bawa kepada Tuhan. Di persembahan hidup kami, Tuhan Yesus, ini penyembahan kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian ini. Sekali lagi kataku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus ku terimalah korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku ingin engkau menerima korban syukurku. Katakan ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku ingin engkau menerima korban syukurku. Ku ingin engkau menerima korban syukurku. Ku ingin engkau menerima korban syukurku. Ku bawa selain yang terbaik. Yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku Sebagai persembahanku yang mengalir, yang mengalir di hatiku Yang mengalir di hatiku Yang mengalir di hatiku Sebagai persembahanku Ini persembahan kami kepadamu Suap kuasamu melingkupi kami Kami membawa yang terbaik Tuhan Kepadamu Yesus Oleh kuasa daraku Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu melingkupiku Kasihmu Mengalir memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daraku Daraku Saat ku masuk Kehadiranmu Kehadiranmu Menghampiri Menghampiri Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu Ku melingkupiku Ku melingkupiku Ku melingkupiku Kasihmu Terbaru Oleh kuasa daraku 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 Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu 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 Melingkupiku Kasihmu Mengalir memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Ku selamatkan Kekudusanmu Kekudusanmu Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daraku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daraku Kami tetap percaya Tuhan Kami percaya kuasamu Oleh kuasa daramu Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Yesus Sekalipun kami tidak mendengar Sekalipun kami tidak melihat Tapi kami tetap percaya kepada Ku tetap percaya Walau ku tak melihat Ku tetap percaya Walau ku tak mendengar Ku tetap percaya Dan kan selalu percaya Janjimu terjadi bagiku Ku tetap percaya Walau ku tak melihat Ku tetap percaya Walau ku tak mendengar Ku tetap percaya Dan kan selalu percaya Janjimu terjadi bagiku Janjimu Janjimu terjadi bagiku Janjimu 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 terjadi bagiku Terima kasih Tuhan Yesus Udara Allah Shalom Selamat malam semua Kembali lagi bersama saya Eva Di dalam acara live talk 7pm GBI YB Nazar Simpangan Apa kabar saudara sekalian Saya berharap dan berdoa Semoga kita semua selalu Dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat Dan pemeliharaannya yang sempurna Sebelum saya mulai Saya mengingatkan kembali Untuk Bapak Ibu sekalian Bahwa gereja kami GBI YB Nazar Simpangan Memiliki hotline Khusus untuk pelayanan doa Barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian Yang hari-hari ini Butuh didoakan Boleh di whatsapp Ke nomor yang tertera Di pojok kiri layar Bapak Ibu Saudara sekalian Tim pendoa kami Akan segera membantu Nah malam hari ini Di 7pm Kita sudah kedatangan tamu Dia adalah seorang wanita super Luar biasa Ibu tiga orang anak Single mother Dan pebisnis handal tentunya Segera kita kenalan saja Shalom Ripka Shalom Apa kabar Ripka? Puji Tuhan baik Anak-anak sehat ya Puji Tuhan sehat Baik-baik Bisnis lancar Puji Tuhan Ripka boleh sharing-sharing banyak ya Tidak sedikit ya Karena pasti sudah banyak Kebaikan Tuhan yang berlaku Dalam kehidupan Ripka Kita akan sharing Kurang lebih 30 menit ke depan Untuk Langsung kita mulai aja ya Ripka Saya kan follower Ripka Di medsos ya Di medsos ya Followernya Ripka Saya lihat Ripka ini aktif ya Di bisnis Sekarang-sekarang ini Nah itu boleh diceritakan Mungkin bisnis apa Dan Kalau ingat Kapan mulainya Oke 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 Makasih buat pertanyaannya Jadi yang pertama kali saya jawab Adalah Bisnis apa ya Jadi bisnisnya itu Adalah sebenarnya Bisnis jaringan Bisnis teknologi Nah saya mulai Memulai Karir saya di bisnis ini Ini sudah mulai masuk tahun keempat Wow Sudah lama juga ya Yes Lumayan Lalu Sudah lama ya Sudah banyak pencapaian Tapi ya saya lihat Saya Pernah lihat di Yang Ripka bagikan di medsos Itu Ripka Jalan-jalan ke luar negeri Itu reward ya Yes Sudah berapa kali tuh Puji Tuhan Di sampai tahun keempat ini Ada tiga reward yang Saya sudah terima Dari perusahaan tempat saya Berbisnis Oh boleh kita cek Mungkin fotonya Nah ini Ini yang dimana nih Pada saat menang ya Iya Tripnya kemana waktu itu Ini pencapaian di tahun pertama saya Membangun bisnisnya Ini reward ke Sydney Waktu itu Sydney Oh oke Terus ke Selain Sydney Dubai gitu ya Ada fotonya juga Ada Singapura juga Ada Thailand juga Wow Jalan-jalan melulu ya Gratis tuh Enak banget Kerja tuh si bayar Iya Reward Baik Ripka Motivasi apa sih Yang awalnya Membuat Ripka Memulai bisnis ini Oke Itu pertanyaannya Keren banget Aku paling suka Kalau ditanya ini Jadi Pertama kali awalnya Memutuskan Untuk membangun Membangun sebuah bisnis Adalah pada saat itu Kala itu Suami saya itu Bekerja di luar kota Oh Ya yang mengharuskan Beliau itu Memang harus Pulang ke rumah itu Seminggu sekali Nah buat saya Yang adalah tipe pasangan Yang gak betah Jauh-jauh dari pasangan Oh gitu Ini justru sangat Menyiksa sekali Oh Nah akhirnya saya berpikir Memulai sebuah bisnis Tetapi Bisnis konvensional Sangatlah Menurut saya Bukanlah saya Karena pertama Ya modal yang cukup besar Ya kedua Pada saat itu Secara personality Saya Sangatlah negatif orangnya Terus Belum memiliki Apa Pengalaman bisnis sebelumnya Akhirnya Saya Memutuskan Kalau bisnis konvensional Bukanlah keputusan saya Akhirnya Saya bersyukur Saya Dipertemukan Sama Seorang Rekan bisnis Yang luar biasa Pada saat itu Beliau Men-sharingkan Peluang bisnis Yang saya jalani Hari ini Sampai saat Sampai hari ini Dan melalui Peluang bisnis ini Secara personality Saya boleh terbangun Dan ada sebuah sistem Yang membangun Kehidupan saya Sehingga Saya boleh mencapai Pencapaian saya Empat tahun Sampai hari ini Itu sih Jadi alasannya adalah Ingin bersama-sama Sama suami Karena kalau misalnya Suami suruh pindah kerja Di kota yang sama Atau di Jakarta Yang pulang setiap hari Beliau menolak Karena ya Standar gaji Sangat berbeda Akhirnya saya memutuskan Harus punya bisnis Dimana dengan bisnis saya Tersebut Saya bisa Memback up Income suami yang berkurang Ketika nanti Pindah ke Jakarta Atau di kota yang sama Begitu Pak Oh gitu ya Dan mengembangkan Talenta juga Tentunya ya Seperti kita ketahui Saat ini kan Saat ini kan Lama-lamanya Ya jadi ya Ya jadi ya struggle Pertama adalah Ya bersyukur Mungkin secara-secara Finansial Kita udah gak struggle Di situ Karena Tuhan sudah Titipkan sebuah bisnis tadi Yang sudah ada income Seolah-olah udah disiapkan ya Ya itulah kebaikan Tuhan ya Nah jadi struggle berikutnya Adalah ya gimana Memaintain Perasaan anak-anak aja Sekolah secara Anak-anak Nah seperti itu Dan saya bersyukur sekali Ketika Tuhan mau titipkan Ya suami dipanggil itu Ada sebuah komunitas Dimana di dalam komunitas itu Ya kita saling dikuatkan Jadi makanya Struggle yang begitu besar Ketika kita ada di komunitas Apa komunitas yang tepat Kita bisa fight di situ Gitu ya Gitu gitu Di sini juga ada foto Saat itu Suami gak sakit gitu Jadi beliau ternyata Jadi waktu beliau meninggal ini Saya tidak pernah tahu Beliau ada keluhan sakit Tetapi dia bosnya Dia bilang Bahwa tiga bulan sebelumnya itu Dia bawa record Apa namanya General check upnya Bahwa dia udah-udah jantung Udah-udah tolas Tapi beliau memang Tidak pernah bilang sama saya gitu Nah jadi beliau Kena serangan jantung Ketika main futsal Dalam keadaan Ripka memang gak tahu Kondisi kesehatan Yang sebenarnya ya Mendadak berarti ya Mendadak banget Itu pasti gak mudah ya Mungkin bisa diceritakan Betapa sulitnya Masa-masa itu Ripka Dan apa yang menguatkan Ripka Ya Yang pastinya Ketika saat-saat itu Yang paling struggle di awal Adalah anak-anak Anak-anak Karena saya sangat bersyukur sekali Sebelum Tuhan titipkan Kondisi ini Ya Tuhan memang Sudah bawa beberapa bulan sebelumnya Ada pengalaman rohani Yang luar biasa Dimana saya lagi rajin-rajinnya Pada saat itu ke TDRP Ke Taman Doa Nah di Taman Doa itu Ada salah satu Imam yang Istilahnya menubuatkan Dalam satu firman Yang pokoknya salah satu Intinya dibilang bahwa Di firman itu Dijanji itu bahwa Di dalam duka cita yang panjang Di dalam duka cita Akan ada suka cita yang Kekal disitu Jadi ketika Imam itu bilang Dia bilang Ibu tolong uji ya Tuhan titipkan ini Buat ibu Nah setelah itu Ya saya tangkap aja Gitu ya Jadi saya tetap Pada saat itu Bertumbuh di dalam Tuhan Nah makanya ketika Tuhan Pas dapat kabar Suami itu Udah meninggal Ya maksudnya Kesatu adalah Saya Udah merasa Merasa apa ya Saya tidak menyalahkan Tuhan Sampai per hari ini Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan Dan saya peluk Anak-anak saya semua Saya bilang jangan pernah Keluar dari mulut kalian Menyalahkan Tuhan Ini yang terbaik Karena Tuhan sayang Sama Papa Jadi saya bilang begitu Akhirnya Yang membuat saya kuat Adalah komunitas bisnis tadi Dimana komunitasnya Sangat positif Dan kedua adalah Komunitas kuo Nah di komunitas ini Luar biasa banget Ini menguatkan Dimana Ya ketika kita Memang punya pergumulan Disitu cerita kita Tidak akan keluar kemana-mana Tetapi yaudah Saudara-saudara iman kita Mendukung kita Sama saya Sama satu lagi Saya punya ibu rohani Ibu rohani saya Namanya Bu Herni Nah saya cerita banyak Sama beliau Jadi Benar-benar dikuatkan disitu Nah itulah pentingnya Komunitas ya Komunitas ya Baik-baik Baik Berarti saat itu Menjalankan dua peran ya Sebagai ayah Dan sebagai ibu Itu kalau boleh Disharingkan Untuk Trik-trik Untuk membagi waktu Antara cari Uang Atau bekerja Sama didik anak Dan me time Mungkin yang namanya Perempuan perlu me time ya Boleh di share mungkin Untuk tips-tipsnya Saya memang Kebetulan orangnya seneng Termasuk orang yang seneng Belajar Itu pertama Jadi saya Lebih sering memang Ikut seminar parenting Tentang single parent Saya masuk komunitas Dimana-mana single parent Yang single parent berbisnis Jadi saya masuk Komunitas-komunitas seperti itu Sehingga Saya boleh mengambil pengalaman Para senior-senior saya Yang sudah punya single parent Sudah lama Nah jadi saya ambil disitu Nah jadi untuk membagi waktunya Ya itu Kembali lagi kita Punya manajemen waktu Sebenarnya Manajemen waktu Dimana ya Saya ajarkan sama anak-anak Untuk sebelum memulai kegiatan Pertama kali adalah Tuhan Jadi Kalau di gereja kan memang Saya ingat sekali Pak Yongki itu selalu berkali-kali Mengajarkan kepada kita Bahwa ada empat prioritas Jadi pertama yang hubungan kita Sama Tuhan harus beres dulu Kedua Keluarga Anak Pasangan Keluarga Ketiga Ini baru bisnis kita Ketiga Empat baru pelayanan Dan ini tidak boleh dilompat Nah ini yang saya pegang Sampai saat ini saya pegang Jadi Saya tidak akan pernah Mengerjakan bisnis saya Sebelum saya Urusan anak-anak Dan rumah tangga selesai Saya tidak akan pernah Mengerjakan kehidupan rumah tangga saya Sebelum hubungan saya Sama Tuhan selesai Jadi empat prioritas ini Kita jalanin Sampai saat ini sih Ya oke-oke aja Oke-oke aja Karena penyertaan Tuhan tentunya ya Baik-baik Berarti saat ini Apalagi ya Anak-anak kan belajar online nih Yes Ada kendala atau kerepotan mungkin Dan bisnisnya gimana di masa pandemi ini Oh gitu Ya-ya-ya Ini daring ini memang PR banget PR banget buat mama Agak curhat ya Buat mama sebenarnya ini daring ini memang agak-agak PR juga Tetapi kembali lagi ke manajemen waktu sih Manajemen waktu sama prioritas Sebenarnya ketika kita tahu prioritas hidup kita Prioritas utama ke satu, ke dua, ke tiga, ke empat yang tadi Dan kita punya manajemen yang waktu yang udah kita tetapkan Ini sebenarnya sih Hanya tinggal kita komitmen sama konsisten aja Artinya mengalahkan ego kita Mengalahkan diri sendiri Gimana kita bisa mengikuti apa yang sudah kita buat Itu aja sih Jadi ya kalau pagi biasa Bangun misalnya jam 4 pagi Misalnya gitu kan Ya saat teduh Saat teduh siapin sarapan Sama masak buat anak-anak Nanti Setelah itu dari jam 7 sampai jam 12 Itu jadi ibu guru Ya dua anak kan daring kan Di masa pandemi ini ya Nanti selesai itu udah dari jam 12 Nanti sampai ke jam 12 malam Nah jam 12 malam itu udah mulai ngerjain bisnis sama rumah tangga Itu nanti ada schedule nya tersendiri Ya bisnis juga sekarang lebih banyak dari rumah ya Yes Sejak covid ini 90 persen kegiatan bisnis memang saya lakukan di rumah Ada dampak mungkin? Dampak kalau untuk pertumbuhan bisnis Puji Tuhan sampai saat ini Gak ada dampaknya sih Puji Tuhan berjalan dengan baik Berkat Tuhan luar biasa ya Baik-baik Ripka saya juga sering lihat nih di medsos itu Ripka pujian penyembahan PPW sendiri gitu ya Di rumah sama anak-anak Itu namanya anak masih kecil ya Gary ya yang paling kecil Itu dia mungkin udah terbiasa gimana pertamanya itu Oke oke Jadi sebenarnya kehidupan pujian penyembahan ini Sebenarnya sudah kita latih dari anak-anak dari kecil Jadi gitu ya Nah ini segi sedikit Entah ini membantu atau enggak Tapi ini cara saya mendidik anak-anak saya untuk berdoa Jadi kayak kayak Malayaki anak saya yang kedua Dari umur satu tahun saya udah harus dia sebelum turun dari tempat tidur Dia harus berdoa Jadi ketika dia turunkan kakinya saya ambil Ambil lidi saya pukul kakinya kamu harus berdoa Jadi gitu Jadi lama-lama dia udah tahu sebelum dia turun dari tempat tidur Dia harus berdoa dan baca Alkitab Sejak empat tahun ya Mungkin sejak suami masih ada ya seperti di foto ini Ini kayaknya habis pujian penyembahan juga nih Iya ya ya Ini pujian penyembahan PPW kami terakhir Ini tanggal 26 bulan 3 Suami meninggal 29 bulan 3 2017 Jadi ini terakhir kali kami pujian penyembahan Dan memang kami biasa sekali Untuk sebelum mengakhiri sebelum tidur Kita PPW pujian penyembahan gitu Plus and worship Ini emang kita udah biasa lakukan sih setiap hari Udah biasa ya Jadi dari mereka kecil ya Walaupun gak bisa diem itu Gary ya Tapi dia tetap udah ngerti Udah ngerti ya Baik-baik Cinta Tuhan sejak kecil Oke Ripka untuk dalam peran Ripka sekarang ya Mungkin ada saat-saat dimana Ripka capek lelah Gitu loh dengan semua ini Terus titik terendah dalam kehidupan Ripka Mungkin boleh di sharingkan Dan apa yang menghibur atau menguatkan Ripka saat itu Oke oke Jadi yang perlu diketahui bahwa Di kepala saya tujuan saya hidup Selain menyenangkan hati Tuhan adalah Bagaimana anak-anak saya bisa bertumbuh Di dalam kecukupan Dalam kecukupan akan pengenalan firman Tuhan Tentunya ya Memiliki masa depan yang cerai Itu yang tujuan hidup saya selain Tuhan adalah anak-anak Itu sih yang menjadi tujuan hidup saya Sehingga apapun yang saya lakukan adalah Berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan Dan tujuannya untuk anak-anak Dan gak ada hal lain Nah jadi sepanjang perjalanan saya Hidup bersama-sama dengan Tuhan Jadi ketika Tuhan Ijinkan suami dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya Yang pertama saya rasakan adalah Firman Tuhan sepertinya meloncat Jadi loncat jadi hidup Saya mulai menghidupi semua kebenaran firman Tuhan Nah ketika mulai menghidupi firman Tuhan itu Ya sepertinya hal yang terberat sekalipun Ya bisa terlewati begitu aja Ya titik terendahnya adalah Ya saya tipikal orang yang harus Ya ada pasangan itu ngobrol Nah ini sekarang jadi-jadi gak ada Nah artinya saya harus gantikan ini dong Harus gantikan ini Nah ini digantinya dengan cara apa? Ya semakin intim sama Tuhan Karena kebutuhan kita sebagai manusia Kita tidak punya kuasa untuk memenuhi Karena keterbatasan kita sebagai manusia kan Tetapi ketika kita andalkan Tuhan Melibatkan Tuhan di dalamnya Puji Tuhan sampai hari ini Ya titik terendah sekalipun Yang pernah kita udah alami Ya bisa terlewati sampai hari ini sih Ya gitu Ada firman Tuhan yang menjadi pegangan Mungkin ada firman yang spesial Mungkin buat Ripka Kalau firman itu banyak banget ya Terutama janji-janji pemeliharaan Jadi karena pertama kali awal menjalani Jadi saya juga heran ini punya kekuatan dari mana Karena kalau bukan dari Tuhan ya gak mungkin Karena hari Sabtu suami dimakamkan Hari Minggu kami udah ibadah seperti biasa gitu loh Saya bisa nyetir Bawa anak-anak Bawa mama Itu saya gak ngerti kekuatan dari mana Kalau bukan dari kekuatan dari Tuhan Itu yang pertama ya Jadi sampai hari ini ya bisa berjalan Ya itu karena menghidupi setiap firman Tuhan Dan saya ingat sekali Saya pernah dalam satu perjalanan Mau presentasi bisnis gitu ya Tiba-tiba ada rasa khawatir yang luar biasa Yang membuat saya entah gimana Ada punya rasa takut khawatir Yang buat saya Saya sudah tidak mulai Mulai tidak berkuasa atasnya Akhirnya saya cuma ngomong sama Tuhan kayak gini Tuhan lu udah ambil mesin ATM gue ya Dan lu tanggung jawab Lu jadi ATM gue dan anak-anak Jadi aku cuma bilang gitu sama Tuhan Dan Tuhan ingetin lagi janji-janjinya gitu Cuma Tuhan cuma bilang Ripka kamu tau gak Sebelum kamu sama anak-anak kamu ada di muka bubi ini Sebelum dunia dijadikan Kamu itu udah di dalam rencangan aku Jadi apa yang perlu kamu khawatirkan Ya udah dari saat situ Apus air mata Benerin bedak lagi Let's go Move on Move on ya Berarti ya Luar biasa ya perjalanannya yang memang Bukan suatu hal yang mudah Bisnis dipersiapkan terlebih dahulu Kemudian suami dipanggil Tuhan Dan Ripka Tegar gitu loh menjalani hari-hari bersama anak-anak Yang saat itu Geri masih usia berapa ya saat suami Sekarang Malayaki usia 11 tahun Ini kan sudah 3 tahun lewat ya Jadi Sekitar 9 tahunan Aleh 9 tahun Geri Masih TK kok TKB kalau gak salah Iya ya Masih TKB Tapi udah ngerti ya Geri ya Geri sih belum terlalu ngerti Kalau Malayaki udah mulai ngerti Udah ya Baik-baik Oke Ripka mungkin ada harapan yang Atau kerinduan ya Yang masih ada di benaknya Ripka Apa sih yang belum Dan ingin Ripka capai gitu mungkin Di hari-hari depan Hari-hari depan Tentunya kembali lagi ke anak-anak sih Karena ya seperti tadi saya udah bilang Berkali-kali di depan Bahwa Tujuan hidup saya adalah Yang pertama menyenangkan hati Tuhan Yang kedua adalah Ya gimana Bisa anak-anak memiliki masa depan Seperti yang sudah saya rancangkan Bersama dengan suami Almarhum suami pada saat itu Ya artinya Bagaimana sekarang saya bisa Bisa lebih Settle Ngejalanin bisnisnya Lebih bertumbuh Nah kemungkinan Mungkin ya lebih safe money Itu kan itu udah pasti ya Jadi ada juga Rencana-rencana Pendidikan anak-anak Yang sudah sampai SMA pun Kita Saya udah Udah pikirkan ini Dan saya sudah Sudah diskusikan sama anak-anak Jadi nanti Ale mau SMA dimana SMP dimana Itu saya udah bicarakan Jadi saya selalu melibatkan Anak-anak untuk diskusi Masa depan mereka Betul-betul Karena mereka yang mau menjalani Jadi saya bilang Saya bilang SMA nanti kamu disini Nanti rumah kita pindah kesini Itu udah Kita bicarakan Sama anak-anak Ter planning ya Semuanya Ya pokoknya Untuk masa depan Anak-anak lah Tujuan hidup Sebenarnya Selain Tuhan Setelah jadi orang tua Memang anak ya Baik-baik Oke Rika Malam hari ini Mungkin Rika bisa bagikan Kiat-kiat Atau tips ya Untuk para ibu Yang hari-hari ini Terpaksa Atau dipaksa Ikut membantu Menopang Kebutuhan keluarga Mungkin ada yang Perlu Rika Sampaikan Untuk menyemangati Oke oke Jadi Saya Perlu perbaiki sedikit sih Sebenarnya Kalau misalnya Ibu-ibu Bukan dipaksa Itu kasih karunia Tuhan Kasih karunia Luar biasa Tuhan udah Tuhan itu udah Tentu Tidak semua wanita Tuhan pilih Untuk membantu Perekonomian keluarga Artinya ketika Teman-teman Tuhan titipkan Untuk membantu Perekonomian keluarga Teman-teman itu Jadi Seorang wanita Yang dipilih Tuhan Nah sama seperti Kayak kalau saya Ketemu teman saya Yang ditinggal suaminya Juga saya bilang Kamu tuh keren Kita tuh wanita hebat Karena apa Gak semua perempuan loh Yang dikaruniakan Dipanggil Tuhan suaminya Jadi saya bilang Kalau misalnya ada Wanita-wanita Ibu-ibu rumah tangga Yang dititipkan Sama Tuhan Membantu Perekonomian keluarga Luar biasa Keren banget Jadi Tepuk undangnya Bilang aja good job Keren banget Yes Keren banget Karena gak semua perempuan Bisa Tuhan titipkan itu sih Jadi Jadi ya pertama Mengucap syukur Mengucap syukur Untuk para ibu-ibu rumah tangga Yang punya income Terus kedua Untuk ibu-ibu rumah tangga Yang mungkin sampai saat ini Secara ekonomi masih nyaman Menurut saya Gak ada salahnya Untuk menengok bisnis Karena kita gak pernah tahu ya Resiko suami kita Apalagi tengah covid Kayak gini Pertama ya mungkin Perusahaan bisa tutup Bener gak Iya bener Terus bisa digantiin Sama yang lebih muda Posisi suaminya Yang lebih Mau dibayar lebih murah Lebih cekatan Bisa jadi bener gak Atau yang tragis Seperti saya Dipanggil Tuhan Untuk selama-lamanya Tapi ketika kita Sudah punya income-nya Kehidupan kita kan Tetap bisa berjalan Berjalan Itu sih Jadi titip pesan Buat ibu-ibu rumah Di rumah Berbisnis itu lebih baik Power of mak-emak ya Iya-iya gitu-gitu Ya karena sesungguhnya Tuhan memang sudah Menitipkan talenta Untuk setiap kita ya Tinggal kita mengolahnya Baik itu melalui bisnis Pekerjaan lain Baik Ripka Makasih banyak ya Untuk sharingnya Malam ini Saya percaya ini Bisa menjadi Kekuatan baru Terutama untuk Para wanita Di luar sana Yang sedang berjuang Untuk Survive Di masa pandemi ini Baik Saudaraku yang terkasih Firman Tuhan Dalam Roma 8 Ayat 28 Berbunyi Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut Bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang mengasihi dia Yaitu Bagi mereka Yang terpanggil Sesuai dengan Rencana Allah Kita boleh Tidak mengerti Apa yang sedang Terjadi Akhir-akhir ini Di masa pandemi Covid-19 ini Yang Yang Serta-merta Membatasi Ruang lingkup Gerak kita Kita sama-sama Berjuang Dan Kita harus Menyadari Di dalam Ayat ini Tuhan turut Bekerja Yang penting Posisi kita Ada dalam Mengasihi dia Begitu Tuhan itu baik Kita hanya perlu Memastikan kita Mengasihi Tuhan Saya ulangi Kita harus Mengasihi Tuhan Karena Tuhan Akan turut Bekerja dalam Kehidupan kita Mari kita satu Dalam doa Tuhan kami Mengucap syukur Untuk kesaksian Yang sudah kami Dengar Terima kasih Atas firmanmu Yang telah Menolong kami Ajar kami Untuk menggunakan Firmanmu Sebagai lensa Bagi kami Untuk dapat Melihat keadaan Kami sendiri Dan keadaan Orang di sekitar kami Tuhan Engkau lah Sumber pengharapan Engkau mengerti Apa yang sedang Kami semua alami Mereka yang Saat ini Sedang kebingungan Karena kehilangan Pekerjaan Mereka yang Pendapatannya Menurun drastis Mereka yang Kebingungan Karena harus Mengembalikan Uang bank Membayar hutang Dan cicilan Mereka yang Uangnya tertahan Oleh pihak lain Bapak yang baik Bapak yang baik Kami percaya Engkau akan Memberikan jalan keluar Engkau akan Berpekara Untuk kami Engkau yang Membukakan jalan Saat kami fikir Tak ada jalan Engkau mampu Engkau sanggup Tak ada yang sulit Bagimu Apa yang belum Pernah kami Lihat dengan mata Apa yang belum Pernah kami Dengar dengan Telinga Dan tak pernah Timbul di dalam Hati Engkau sudah Sediakan Bukakan Telinga kami Untuk dapat Mendengar suaramu Bapak Berikan kami Keberanian Untuk terus Melangkah Untuk kami Berani jujur Dan rendah hati Mau belajar Agar rencanamu Boleh tergenapi Atas kehidupan kami Yang sakit Kau sembuhkan Yang lemah Kau kuatkan Yang berbeban Berat Kau berikan Kelegaan Kami percaya Di tengah badai Covid ini Kami dapat Menemukan Kehebatan Tuhan Yang belum Pernah kami Lihat sebelumnya Berkati Sahabat kami Ripka Yang pada malam Hari ini Sudah membagikan Kesaksiannya Bapak Berkati Keluarganya Pekerjaannya Pelayanannya Kau tambah Tambahkan lagi Hikmatmu Atas Ripka Sehingga Kehidupannya Boleh Semakin Memuliakan Engkau Dan menjadi Berkat Untuk banyak Orang Terima kasih Bapak Kami serahkan Segenap Hidup kami Hanya di dalam Namamu Yesus Kristus Tuhan Amin Stay safe Stay healthy Immanuel Terima kasih Terima kasih